Yang juga jadi sorotan adalah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tabrak lari yang menyebabkan seorang mahasiswa tewas tertabrak di Cianjur, Jawa Barat Sopir Audi langsung mendatangi Mapolres, Cianjur Didampingi kuasa hukum Sopir Sedan Audi A6 Sugeng langsung mendatangi Mapolres, Cianjur, Jawa Barat beberapa jam setelah ditetapkan menjadi tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang Kuasa hukum Sopir Audi menjelaskan kliennya belum pernah diperiksa dan belum pernah menerima surat panggilan karena itu tim pengacara datang ke Polres Cianjur untuk memberikan klarifikasi sekaligus membanta pernyataan pihak kepolisian yang menyebut Sugeng berupaya melarikan diri sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang Kita gak boleh intervensi terhadap penyelidikan Hanya yang kita persembahkan adalah saksi-saksi kunci itu gak dihadirkan jadi diperiksa DPO itu kan kalau diperiksa diperiksa enggak hadir selalu ditanggil ngakir, baru DPO jadi intinya penetapan DPO ini janggal menurut saya janggal karena tidak sesuai dengan praktik yang selama ini saya alami Informasi selengkapnya sodara terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas di Cianjur, Jawa Barat yang menyebabkan seorang mahasiswi Universitas Surya Kencana tewas Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Angga Riyadi Selamat siang, Angga Kapan sopir yang disebut menabrak mahasiswa jadi datang ke Polres Cianjur dan apakah benar dia jadi bagian dari rombongan pejabat polisi saat peristiwa terjadi? Ya, baik, selamat siang perkembangan untuk kasus mahasiswa yang terkabrak yang tidak tewas ini di juga oleh rombongan iring-iringan polisi semalam dari Polda Jawa Barat ini datang ke Polres Cianjur memberikan meriris dan menjelaskan beberapa bukti-bukti CCTV dan saksi-saksi serta olah TKP setelah dikumpulkannya bukti ini dan disangka benar pihak kepolisian langsung mengetapkan supir Audi inisial SG ini sebagai tersangka dan pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa supir sedan Audi ini masuk dalam daftar pencarian orang tidak beberapa lama ini supir Audi didampingi dengan kuasa hukum ini langsung mendatangi Polres Cianjur untuk memberikan klarifikasi terkait apa yang selama ini dibilang oleh pihak kepolisian bahwa tugung sendiri tidak kooperatif untuk kuasa hukum sendiri datang ke Polres Cianjur bersama tugung yang sudah ditetapkan terjadi tersangka ini memberi klarifikasi kepada pihak kepolisian bahwa saja supir sedan Audi ini tidak melarikan diri hanya saja memang hingga hari ini polisi belum memberikan surat panggilan atau menggali keterangan dari supir sedan Audi ini kuasa hukum juga heran kenapa kliennya ini langsung ditetapkan sebagai tersangka tidak adanya pemanggilan atau tidak adanya panggilan terhadap tugang untuk dimintai keterangan seperti itu Angga saya ingin mengonfirmasi jadi apakah benar sopir Audi ini merupakan bagian dari rombongan pejabat polisi saat peristiwa terjadi Angga Anda bisa dengar suara saya apakah benar sopir Audi ini merupakan rombongan pejabat polisi saat peristiwa kecelakaan terjadi iya sopir Audi sendiri ini sempat memberi keterangan kepada Allah media kalau saja dia memang ada di iring-iringan pihak kepolisian yang sedang melakukan tegas namun sopir Audi sendiri ini menjelaskan kalau kalau saja dia ini membawa seorang istri dari pejabat polisi yang ada di dalam iring-iringan tersebut seperti itu Angga lalu apakah polisi sudah mendapatkan bukti siapa yang sebenarnya menabrak mahasiswi tersebut hingga tewas ya untuk bukti-bukti sendiri ini polisi semalam menjelaskan ya ada beberapa bukti ya ini rekaman CCTV dan ada 9 orang saksi yang sudah dimintai keterangan selain saksi polisi juga sudah menggelar olah tempat kejadian pertara di mana terjadinya kecelakaan mahasiswa hingga tewas ini dan polisi juga selain 3 bukti itu sendiri polisi juga menemukan adanya sedikit baretan di dalam depan di bagian depan mobil dan ini juga menjadi barang bukti kepolisian baru sehingga polisi tadi malam menetapkan supir sendan Audi ini sebagai tertangka akibat tewasnya mahasiswa yang tertabrak seperti itu Angga lantas bagaimana kelanjutan proses hukumnya ya sampai saat ini saya tadi berbincang dengan kuasa hukum sendiri untuk tugas sendiri masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dalam statusnya menjadi tersangka dan kuasa hukum sendiri akan melakukan upaya-upaya hukum agar membuktikan untuk supir sedan Audi ini memang tidak melakukan penabrakan terhadap mahasiswa yang tewas itu pasal hukum sendiri masih terus melakukan upaya-upaya hukum seperti itu Sopir Audi yang menabrak mahasiswi di Cianjur Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka terima kasih Anggar Yadi Jurnalis Kompas TV atas laporan Anda langsung dari Mapol Resi Anjur